Jumlah pencari kerja ke luar negeri selama lima bulan terakhir meningkat tajam. Jumlahnya hingga 647 pencari kerja. Dan negara tujuan yang menjadi favorit bagi calon PMI tersebut ialah negara Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun selama lima bulan terakhir mengalami peningkatan tajam. Sejak bulan Januari hingga 29 Mei 2023, jumlah pencari kerja ke luar negeri mencapai 647 orang. Ratusan orang pencari kerja ke luar negeri tersebut dari berbagai umur, mulai dari lulusan sekolah SMA sederajat hingga yang sudah berkeluarga. Kepala Dinas Tenaga Kerin Kabupaten Madiun Imam Nurwedi, faktor ekonomi menjadi alasan mayoritas warga Kabupaten Madiun memilih menjadi pekerja migran Indonesia. Ada pun negara tujuan yang paling banyak dituju ialah ke Taiwan, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu, selama lima bulan terakhir jumlah pencari kerja domestik mencapai 768 orang. Tim Liputan, JTV